yuhu assalamualaikum jadi pagi ini tuh aku mau pergi ke sawah ibu aku mau lihat pohon durian yang udah berbuah apakah udara yang jatuh sama mau cari rumput buat kambing jadi perjalanannya itu enggak jauh-jauh banget cuma lima menit aja di rumahku karena cuma di bawah sana gitu ini menuju perjalanan ke kebun dipenuhi dengan rumput-rumput liar di kiri kanan jalan jalan selkok itu suara motor ya di sini bisa dilewatin motor tapi jalan tracknya juga lumayan ekstrim ini sampai di sawah keluarga itu aku pamanku sama punyanya kakekku itu udah ada semayan padi yang siap ditanam tapi sayangnya ini seharusnya kan musim hujan tapi enggak ada hujan sama sekali jadi sawahnya kering kayak gini lihat sangat terindang sekali bukan tapi tanahnya tuh kering kayak gini nih guys semua kering nah ini pohon duriannya udah berbuah lumayan sih bagi keluargaku yang pecinta durian tuh jarang banget punya pohon durian yang berbuah ini udah di atas aja aku mau aku mau lihat-lihat yang deket-deket ini semutnya banyak banget guys enggak begitu tinggi sih pohonnya tapi kalau jatuh ya sakit sambil aku mau tali-tali biar nanti jatuhnya nggak langsung ke tanah aku tali-tali dulu si duriannya ya setelah aku tali tadi aku mau lihat durian yang yang ada di bawah disini di sawah ini tuh ada dua pohon durian nah yang ini di bawahnya ini tuh nggak sebanyak yang di atas tadi buahnya cuma ada beberapa aja aku mau lihat-lihat Apakah udah ada yang jatuh atau belum tapi kayaknya enggak ada yang jatuh dan di pohon ini cuma tinggal satu buah aja sebelumnya itu ada ada berapa ya empat atau lima buah terus aku naik sedikit itu di di sini ada semayan padi aku mau lihat semayan padinya udah sebesar apa ternyata masih kecil-kecil segini tuh belum belum ditanem guys nanti agak besaran dikit baru bisa ditanem ini lumayan banyak ya semayanya kalian bisa nggak tanem padi di sawah kan jalannya mundur gitu kan aku sih bisa tapi biasanya nggak rapi selalu di komplain ini ada air di sini aku tuh mau cari kol biasanya tuh ada kol vertikal kan kayak semacam keong keong sawah gitu loh tapi di sini nggak ada sama sekali adanya cuma anak katak atau cebong ini airnya tuh mengalir kayak gini seger banget bener-bener airnya tuh bening banget gitu terus dingin banget karena ini emang langsung dari sumber mata airnya BTW rumahku tuh di pegunungan gitu jadi kalau sumber mata airnya tuh selalu ada tapi nggak selancar waktu hujan ya kalau waktu hujan tuh airnya bisa besar gede banget kalau musim kering kayak gini itu airnya sedikit banget ini aku berada di gubuk atau di tempat persinggahan di sawah biasanya ini digunain kalau waktu panas ataupun waktu hujan buat berteduh kita berteduh sebentar aja terus cari-cari rumput buat camping di rumah setelah ini kita pulang ada apa itu itu kalau di rumahku di Jawa itu namanya badal suka makan ayam gitu loh kalau darah kamu namanya apa oke guys gitu aja video kali ini terima kasih udah menonton takkan lanjut ke video berikutnya jadi jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe kita akan kembali lagi nanti wassalamualaikum see you